Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kabarnya hari ini teman Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan Amin 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 Yarobal ngalamin Oh iya, hari ini kita akan nge-review ya teman-teman Nih, ini nge-review salah satu keladi yang lagi hits nih Jenisnya itu jenis keladi sawi ya teman-teman Suatu saat mungkin ada keladi ja'an Kangkung atau keladi Keladi wortel atau keladi apapun ya teman-teman Mungkin juga itu ya teman-teman Ya, keladi sawi itu keladi yang jenis daun ganda ya teman-teman Tapi daun gandanya itu biasanya daunnya itu di atas nih Tinggal langsung di bawah daun gandanya Biasanya seperti ini teman-teman Nih, ini contoh keladi yang sawi Berhubung ini ya, keladinya itu sebenarnya daun ganda ya teman-teman Tapi duraka, tapi nggak apa-apa Tapi kamu tetap cantik kok walaupun duraka ya teman-teman Nih, nih seperti ini keladinya nih Nih, ini keladi sawi nih Nih, apa Daun gandanya itu langsung menyatu dengan apa Dengan daunnya yang anu ya teman-teman Seperti ini Jadi bentuknya bawahnya itu Langsung nih, menyatu seperti ini teman-teman Ini jenis keladi sawi namanya Tapi ini warnanya Hijau nih teman-teman Dan belum tahu karakter kedepannya itu apa Alhamdulillahnya ini Sudah berbunga ya teman-teman Tapi cuma sayang Apa itu Untuk bahan silangannya itu nggak ada nih Tapi insya Allah nanti Semoga suatu saat dari keladi-keladi ini Ada yang berbunga ya Dan bisa kita kawin silangkan dengan keladi sawi ini ya teman-teman Nih, ini cantik nih teman-teman Keladi sawi ini Ini dulu dari pagilaran Katang Jawa Tengah nih Saya belinya nih teman-teman Ini buat bahan indukan nih teman-teman Dan semoga lahir hybrid-hybrid baru di tempat ini ya teman-teman Ya teman-teman Seperti ini Ini bisa mangkok ya teman-teman Wow, cantik juga nih Ini bisa buat tempat nasi atau tempat soto nih teman-teman Ini daunnya Menyatu dengan daun ganda yang bawah nih teman-teman Seperti ini nih daunnya Cantik ya teman-teman Ini contoh keladi sawi namanya teman-teman Jenis sawi Jenisnya itu sawi Untuk masalah media tanam ya teman-teman Kita media tanam itu seperti biasa Pakai daun terbesi Sekam mentah sama sekam bakar ya teman-teman Dan untuk masalah simat ya teman-teman Nih simatnya kita langsung menuju ke langit Langit yang tinggi dan Lagi bercerah secerah Cerah ya Lagi cerah nih teman-teman Tapi gak tau nih Nanti sore Gak tau hujan atau gak tau ya teman-teman Nih Contoh keladi sawi Kita itu apa Untuk simatnya itu dari jam 7 sampai jam 11 siang ya teman-teman Alhamdulillah untuk masalah simat kita terpenuh ya Simat itu sangat dibutuhkan loh Untuk tanaman ya teman-teman Karena apa Karena kalau keladi kekurangan simat Itu bisa mengakibatkan itu Tangkainya itu ya teman-teman Tangkainya itu akan menjalur ke Puanjang gitu Dan daunnya akan mengecil teman-teman Itu biasanya salah satu ciri Keladi yang kurang simat ya teman-teman Nih Yaitu salah satu ciri keladi yang kurang simat ya teman-teman Dan untuk penyiraman ya teman-teman Kalau untuk penyiraman Untuk penyiraman itu biasanya kita dua hari sekali ya teman-teman Kita bisa cara ngeceknya Apa Media tanamnya itu Masih Apa ini Masih basah itu Nggak disiram dulu nggak apa-apa ya teman-teman Usahakan itu dua hari sekali lah minimal Karena apa Karena keladi itu ya teman-teman Keladi itu suka tempat yang lembab ya teman-teman Ya teman-teman Dan untuk perkembangan keladi itu sangat bagus nih Kalau tempatnya lembab Terus penyiraman Apa Tercukupi terus nutrisi tercukupi Insya Allah perkembangan keladi cepat ya teman-teman Dan untuk masalah nutrisi ya teman-teman Biasanya nutrisi kita itu dari NPK kadang Kadang NPK itu NPK itu Cuma Dikasih 5 butir atau 3 butir itu Usahakan ya teman-teman Kalau pakai NPK itu Ditempatkan di Di korek-korek seperti ini ya teman-teman Terus itu dimasukkan Supaya biar tidak terkena Batang ya teman-teman Atau daunnya Karena Itu Pupuk NPK itu Terlalu keras menurut saya Kalau terkena Batang atau Daun keladi ya teman-teman Bisa lonyot ya teman-teman Ya Itu Dan juga kita pakai cangkang telur ya teman-teman Cangkang telur itu Banyak nutrisi dan Vitamin lah Menurut saya Karena di dalam cangkang telur itu Mengandung Kalsium yang sangat bagus Buat tanaman ya teman-teman Dan Insya Allah Tanaman itu akan Subur Terus beranak-pinak Dan akan berbunga teman-teman ya Itu Kalau Buat bunda Panda yang lagi Masak telur Goreng telur Atau apa Usahakan Cangkang telurnya Jangan sampai dibunga Teman-teman Karena itu manfaatnya Sangat bagus untuk tanaman Usahakan bisa di Apa Ditaruh di tempat media tanamnya Dibuat tanaman Insya Allah Akan terserap nih Cangkang telurnya Dan semoga Keladinya makin rimbun Atau Makin cantik ya teman-teman Dan untuk Masalah Apa Dan untuk masalah Penempatan ya teman-teman Usahakan ya Kalau punya Teman-teman itu Jangan sampai Terkena Apa Air hujan secara langsung ya teman-teman Karena apa Karena bisa mengakibatkan Kelonyotan daun Daunnya akan menguning Nanti akhir-akhirnya akan Membusuk nih daunnya teman-teman Dan layu Dan mati teman-teman Untuk masalah penempatan ya teman-teman Jangan usahakan Jangan sampai terkena Air hujan ya teman-teman Itu kalau 1-2 hari itu Eh 1-2 kali itu Insya Allah masih aman Tapi kalau terus-terusan terkena Air hujan itu Menurut saya itu Kurang bagus ya Untuk tanaman ya teman-teman Kurang lebih Cukup sampai disini Untuk Apa Nge-review salah satu Keladi jenis sawi ya teman-teman Dan semoga Bermanfaat Dan semoga teman-teman Kalau punya Keladi jenis sawi Yang berwarna Karagam Warna-warni Bisa Bisa diinfokan ya teman-teman Semoga buat bahan silangan Oh iya teman-teman Kita akhir ya teman-teman Untuk pembahasan Keladi ini Dan semoga bermanfaat ya teman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye